Intro Meski terdapat lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pekan baru, Penjabat wali kota pekan baru Riznandar Mahiwa memastikan pilkada kota pekan baru hanya akan berlangsung satu putara. Usai pendaftaran bakal calon kepala daerah ditutup pada 29 Agustus lalu, di kota pekan baru terdapat lima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pekan baru. Di antaranya Ida Yulita Susanti, Karisman Risanda, Muflihun Adi Hartati, Agung Nugroho Markarius Anwar, Edi Natar, Dastrayani Bibra, serta Insiawati Ayus Taufik Rahman. Meski terdapat lima pasangan calon, penjabat wali kota pekan baru Riznandar Mahiwa memastikan pilkada kota pekan baru hanya akan berlangsung satu putaran. Riznandar menilai di Indonesia hanya Jakarta yang diperbolehkan melaksanakan pilkada dua putaran. Semua pilkada kecuali DKI yang dua putaran, selain DKI, semua satu putaran. Yang akan diumumkan tanggal 16 Desember. Jadi tidak ada dua putaran, ada satu putaran. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat gunakan hak partisipasinya untuk memberikan kewenangan, memberikan hak-hak dia dari sisi demokrasi kepada calon-calon kepala daerah. Sehingga negatifasi kepala daerah terpilih ini kuat. Bisa 50 persen persatu, 30 persen persatu. Dan saya harapkan, ini masyarakat kita mendukung proses demokrasi ini yang sok. Kita jadikan contoh bahwa kota pekan baru ini bisa dijadikan contoh proses demokrasi yang baik. Penjabat wali kota pekan baru mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak partisipasinya dalam pilkada agar calon kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Baik dengan perolehan 50 persen plus satu suara atau 30 persen plus satu suara. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.